Sambil memegang bunga itu Kamu akan melihat dua makhluk ciptaan Tuhan yang sangat nantik Pertama bunga ikru dan yang kedua adalah tangan Eh Man, kamu tau gak? Kayaknya kamu tuh lebih pantas jadi salesman aja Eh tapi gak 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 Gimana kalau kamu jadi tukang obat aja ki? Tukang obat Emang cuma kamu obatnya Lu gak berhak Lu gak berhak karena gue yang dateng sama dia Diam loh Eh Ada apa nih? Dia mencoba mencelakai saudara saya Oh jadi pacar anda ini saudaranya dia? Iya Hmm begini begini Kalau saya jadi anda Kalau saya jadi anda sama murid Coba, coba, coba Kalau seandainya dia pelapor polisi Kan anda urusannya jadi dekat ya Iya kan? Coba Kalau sampai lapor polisi kan jadi berhabis, jadi repot Pikir lah Pikir dengan tempat yang jika Ya? Ya? Kita mau ngajak mamanya Haikal sama Erna untuk tinggal bareng, Pak Bukannya karena rasa kemanusiaan sih Tapi kan mereka bisa dijadiin pembantu gratis Lagi pula saya mau bales dendam sama si Erna yang berlagu itu Mentang-mentang dia itu putri bungsu satu-satunya di rumah itu Kalau papanya Haikal ikut sama Fadli Papa setuju nih ya dengan ide kau tuh Bagus Supaya Iskandar Tua Bangko itu tahu diri Tapi papa jangan bilang-bilang ya sama mama Soalnya waktu kemarin Haikal keceplosan bicara soal ini mama marah Jangan kuatir Papa tutup mulut Tidak ngomong apapun dengan mama Makasih ya pak Sip Eh mama Cari kemana-mana gak ada Gak taunya pada disini Emang lagi pada rundingan apa sih? Hah? Besok Jual beli gunung Tuh Haikal udah nunggu di meja makan Ayo Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo 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 Kak Yudi ha Selamat malam Tante Malam malam Loh tuh umben Bukannya Sonia sama Haikal lagi diundang makan malam sama papa sama mama kamu Oh Ya Saya gak dari rumah Tante Saya dari cafe Dan Saya mengantar Erna pulang Erna Ernanya mana? Saya mohon Tante gak kaget Erna ada di mobil dan Dia masih belum sadar Tante Kenapa Erna? Hah? Kenapa Erna? Erna kenapa? Nah Yudi kenapa Erna? Erna menandak pisan di cafe Tante Minumannya dimasuki obat terlarang oleh Tori Untung saya kebetulan ada di sana Masya Allah Oke Kalau begitu begini Kamu bawa Erna keluar dari mobil Kamu masuk lewat sana Saya dari dalam Saya buka pintu dari dalam Pelan-pelan jalan ketahuan papanya Ya Pelan-pelan Selamat tinggal Ya 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 Tante Gak bisa membayangkan Apa yang terjadi tadi pada Erna Kalau nak Yudi gak ada di sana Tante gak usah membayangkan apa-apa Yang penting sekarang Erna selamat Tunggu, sayang ya. Nak Yudi, tunggu nak Yudi. Nak Yudi, terima kasih banyak. Tapi tolong jangan sampai ada yang tahu. Terutama banyak enak. Aduh, dia pasti shock sekali. Dan setidaknya jangan malam inilah dia tahu. Iya, Tante. Saya mengerti, Tante. Kalau gitu saya permisi dulu, Tante. Hati-hati ya, Nak Yudi. Mari, Tante. Malam. Terima kasih. Pak, kenapa sih Pak? Sejak tadi malam sebelum tidur Papa seolah-olah menghindar dari Mama Ada sesuatu yang membebani pikiran Papa Dan biasanya kalau jalan-jalan itu untuk menenangkan pikiran Papa Ada apa Pak? Jangan tanya sama saya Apa yang membebani pikiran saya Karena jawaban ada sama kamu Hari ini kita semua sarapan bareng Kok bolehnya ngatur sih? Si nona besar itu kan sampai jam segini belum bangun Kalau kita semua sarapan bareng, kita bisa bikin dia malu di depan orang tua sama saudara-saudaranya Iya kan? Semalam, Yudi ketemu si nona besar itu lagi sakau sama pacarnya di kafe Oh iya? Iya Orang Yudi yang nganterin dia pulang Tapi Mama minta sama Yudi supaya ngerahsiain soal ini Kamu juga jangan bilang sama suami kamu Saya juga belum bilang sama suami saya Biar aja dia tau sendiri Biar kaget Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mama pikir kalian masih mau makan di kamar kalian masing-masing Mumpung kita semua masih bareng, Mak Kita pengen sarapan sama-sama Saya kira kalian sudah tidak mau makan satu meja sama saya Jangan gitu dong, Pak Si Erna kemana? Kok gak keliatan sih? Hmm, mungkin dia masih tidur kali Biasalah, namanya juga anak muda Loh, emangnya dia gak ada kuliah? Enak juga jadi Erna Saya jadi kepengen kayak dia Saya akan bangunkan dia Pak, Pak Kalian yang ngomong begitu dong di depan Papa Gimana sih? Maaf, Mak Kita lupa kalau kita disini cuma menantu Sementara Erna itu kan anak kandung Yang bebas pulang malam dan bangun siang Sonia Emang iya kan? Erna Lagi Lagi, Mak, Pak Terima kasih, sayang Kenapa kamu bisa begini sih? Biar, biar, biar saya berbicara Jangan lindungi dia Kamu kira saya gak tahu Apa yang terjadi tadi malam? Sampai pagi ini saya diem Karena saya ingin Kamu jujur terhadap saya Ternyata Harapan saya sia-sia Saya merasa Kamu pengkhianati Bapak Bapak Mama bukan bermaksud Untuk pengkhianati Papa Sungguh Bukan Mama hanya tidak ingin menambah beban Papa Cuma itu Kamu hanya menyembunyikan Membunyikan beban itu Kamu hanya membunyikan beban dari saya Beban itu Toh tetap beban Yang harus saya pikul Maafkan Mama, Pak, ya Erna tahu Erna ini beban Erna belum bisa cari uang sendiri Kalau Papa sama Mama Enggak kuat untuk biayain kuliah Erna Erna akan berhenti Dan Erna akan cari kerja Ya? Erna Kalau kamu mau Berhenti kuliah Silahkan Tapi itu bukan masalahnya, kan? Terus apa masalahnya, Pak? Sampai Papa kok kayaknya marah kayak gini Erna Sayang Tadi malam Kamu gak sadarkan diri, sayang Karena Tori memasukkan sesuatu Kedalam minuman kamu Apa? Apa? Jadi Jadi bajingan itu Ingin mengusak masalahan anak saya Gak mungkin, Pak Tori itu anak baik Apanya Yang tidak mungkin Kamu tahu Kalau Yudi tadi malam Tidak ada di sana Dan mengantarkan kamu Saya tidak tahu Apa yang akan menimpa kamu Saya gak nyangka Kalau adik saya ternyata Masih bisa buat kebaikan Untuk keluarga ini Mulai sekarang Dan kamu dengar betul Mulai sekarang Kamu tidak boleh berhubungan lagi Dengan bajingan yang nama Tori itu Dan kalau kamu masih melanggar Kamu silahkan pilih Kamu pilih saya Atau pilih dia Wah Wah Oh Farida Saya nitip dicuciin ya Enak aja Cuci sendiri dong Aduh Farida Saya kan udah rapi Lihat dong Udah siap mau berangkat Begini Tinggal ngutekin kuku saya aja Lagian kan Kalau saya kena air Nanti susah lagi ngeringinnya Tolongin ya Cuciin ya Iya Kamu baik deh Makasih ya Aduh Farida kamu sengaja ya Ih Siapa yang sengaja Kamu gak liat Saya juga basah Dasar perempuan sirik Kamu gak bisa lihat orang cantik deh Dasar perempuan brengsek Kamu kenapa Sonia Tawa lagi kamu Itu tuh kakak ipar kamu Yang centil itu sirik sama penampilan saya Pagi-pagi tadi aku liat kamu sama Farida kompak sekali Eh malah sekarang sudah kayak ucina manjing Saya kan kompak sama si perempuan sirik itu cuma untuk sementara aja Untuk ngasih liat sama orang tua kamu Dan sama abang kamu Betapa bejatnya adik kamu itu Tukang keliuran malam sama tukang lo Hai Hai Juga Good morning Morning Lydia Apa Kamu daripada gangguin saya belajar mendingan kamu belajar juga Saya mau pinjem uang sama kamu Cepat 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 Seratus ribu Seratus ribu Boleh Nanti Begitu saya dapat pinjaman Siang saya langsung ganti ke kamu Kapan-kapan juga boleh Lagipula saya siang ini gak ada kuliah Kuliah siang ini sudah ngambil semester kemarin Makanya kamu tuh ya Jadi orang jangan so pinjem pinjem mobil Kan buang duit buat bensin Dan gitu jangan so traktir orang makan Beliin bunga segala Kamu nih nilai auditingnya tinggi Apa? Nih Nilai auditing tinggi tapi ngaudit pengeluaran sendiri gak bisa Gimana sih? Kamu nih mau amal apa mau omel sih? Maunya dikasih amal atau dikasih omel? Kalo saya lebih suka diomelin Soalnya kamu kalo lari ngomel Giatan cantik banget Udah sana sana udah Udah Ya udah Saya mau belajar sana Thank you ya Aduh mas gimana sih? Untung saya lihat Kok pake dasi aja gak bener Sudahlah Farida Saya sedang buru-buru nih Kan kamu mau ketemu orang penting mas Farida biar saya aja yang ngelkat teleponnya Kebetulan saya lagi nunggu telepon dari teman bisnis Halo Halo Selamat pagi Bu Iya selamat pagi Sonia disini Bisa bicara dengan Pak Fadli? Telepon lagi aja ya Disini teleponnya paralel Telepon lagi aja ya Disini teleponnya paralel Telepon dari siapa sih? Ya halo selamat pagi Pak Halo Selamat pagi Fadli Ya pagi pagi Pak Langsung aja Ya Saya mau beritahukan Ya Saya mau beritahukan bahwa Permohonan pindah promosi dan mutasi Anda Keluar kota Sudah diterima Oleh sebab itu Untuk membicarakan ke kota mana Anda akan mau dimutasi Saya mau bertemu Anda sekarang juga di kantor Baik Pak Saya akan segera naik taksi ke sana Pak Tolong secepatnya saya tunggu Karena siang ini saya mau ada meeting Oke Iya Terima kasih Pak Terima kasih Pagi pagi Pak Yes Mas Permohonan kamu diterima? Bukan hanya diterima Tapi kita bisa segera cabut dari rumah ini Apu Selamat ya Pak ya Thank you thank you Tapi saya sekarang harus segera ke kantor Karena Pak Adarno Ada rapat siang ini Sonia Sonia Kenapa sih kamu ini? Kamu tuh jangan bercanda deh Ini tuh masalah serius tau gak? Masalah serius? Emangnya ada masalah apaan? Kakak kamu yang brengsek itu Ternyata diam-diam menyusun rencana Untuk pindah promosi Dan dimutasi ke luar kota Gituan aja Biarin aja dia menyusunin rencana Kamu pikir promosi Dibarengi sama mutasi Bisa semudah itu Eh kamu tuh jangan ngep enteng ya Dia itu udah dikonfirmasi Untuk segera pindah Cuma aja sekarang dia mesti ke kantor Untuk membicarakan Kemana dia akan dimutasi Tau? Kita harus segera bicara sama Faridah Saya gak mau nanti dia sama suaminya Pergi begitu aja Sementara kita harus Ngurusin orang tua kamu disini Iya kan? Ayo cepet lu atas Saya pergi dulu ya Padri tunggu Saya mau bicara sama kalian berdua Ada apa Sonia? Kal? Saya tau kalian sekeluarga mau pindah ke luar kota Saya tau kamu nguping di telepon paralel Gak penting Kalo kalian sekeluarga mau pindah ke luar kota Kalian harus ngajak mama, papa, sama Erna sekalian Iya kan mas? Kayaknya gak bisa deh ya Untuk sementara waktu ini kan kita tinggal di mes ya mas Kamu tau dong mes kayak gimana Lagian kita berdua kan bawa dua orang anak Jadi kayaknya gak ada tempat untuk yang lain Tapi kita kan tidak membicarakan orang lain Kita membicarakan orang tua kita dan adik kita Loh itu kan bukan urusan saya Itu kan urusan kalian berdua Lagian saya gak mau tinggal di tempat kecil berjejalan sama siapapun Kecuali sama keluarga saya sendiri Gue yang bayar, lu yang bayar? Buat yang bayar, ganti yang Ah rumah Ah kok tadi gak kuliah sih? Udah pintar Oke Mulai besok Gue akan ketemu kalian lagi Kenapa nih? Gue sama Manto udah memutuskan untuk keluar dari sekolah ini Lu kenapa? Gue mau mudik Soalnya Orang tua kami udah gak sanggup Bayar kuliah sama bayar uang kos Sorry Indi Kali ini gue gak bisa bantu lo Sorry Indi, gue juga sama Bad Rpori Tepuk 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 Uang Tepuk Tepuk Lu sama temen-temen gue, gue bantu dari uang kos sampe uang kuliah lu Wah yang bener Man Lu percaya gue dong ya Tapi satu hal yang lu harus ingat Jangan sampe siapapun tau kalo gue ngebantu lu padahal Terima kasih Man Semuanya beres Tinggal tunggu westka turun Itu bisa diatur Biar cepat turun ya Terima kasih Pak Cuma saya ingatkan Jabatan pimpinan di Bandung sangatlah rawan sorotan Untuk itu Sebaiknya Pak Eskander Anda ajak sekalian kesana Dengan adanya Pak Eskander dengan anda Kecurigaan orang mengenang anda akan langsung bisa ditopis Paham Tidak Tidak lu datang malam itu Dan juga Jaraknya gue men Jauh banget sama si Yudi Terus si Erna sekarang gimana? Si Erna sih keadaannya baik-baik aja soalnya si Poppy itu udah menghubungi si Erna Tapi Bokapnya itu men Bokapnya itu yang gak setuju kalo gue berhubungan langsung sama anaknya Masih dilanjutkan Gitu Sulit juga posisi lu men Nah itu dia Pusing gue Pusing Pusing Kok Tumpen sendirian? Rimas sama Betty mana? Mereka kayaknya lagi ada urusan ke TU deh Emang kenapa? Ada sesuatu yang saya pengen ngomongin sama kamu Kamu punya waktu? Kamu mau ngapain? Masa aku ngomong disini sih? Ya ngomong aja disini emang mau ngomong apaan sih? Ada sesuatu yang sangat penting dan rahasia Terus? Kita ngobrol di taman belakang yuk Yaudah yuk Saya boleh ganden Arman Apa? Kau mau ngomong apa? Saya mau tanya sama kamu Kamu suka ya sama Robin? Ya selama dia gak gigit saya suka mas sama makhluk Saya serius Saya juga gak bercanda man Ternyata susah ya ngomong serius sama kamu Kamu sendiri sih yang bikin susah Tapi saya tahu arah pembicaraan kamu Cuman kan sudah bilang man Diantara kita gak ada apa-apa Kita cuma temen biasa Emang kamu gak ngerasa? Kalau Saya cinta sama kamu Enggak Enggak Ya atau mungkin Saya gak mau ngerasain Karena seperti yang udah saya bilang Prioritas utama saya untuk sekolah disini Dengan nilai yang baik dan setelah itu saya ingin bekerja untuk keluarga saya Maafkan saya kena sikap saya man Tapi Latar belakang kita berbeda Saya mohon sama kamu jangan menyalahkan saya ya man Karena saya tidak mampu merasakan apa yang kamu rasakan terhadap saya Karena kamu tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan dalam kehidupan ini Sorry gue nguping tadi Gila gue terharu banget pengen dia ngomong tadi Tapi man Gue ambil kesimpulan Kayaknya Lo masih terbuka pintunya buat dia Belum tertutup Kalau pintunya ketutup Seperti biasa gue masuk ke Latina Mampus Hampir gue pikir lo bakal Gitu Oke Be tough man Biarlah jangan Jadi tentang Fadli sudah jelas Dia segera pindah ke Bandung Bagaimana dengan kamu Michael Kamu aja yang ngomong Saya disini kan cuma menantu Sonia Bagaimanapun juga kamu kan punya hak untuk ngomong Buat apa punya hak untuk ngomong kalau gak punya hak buat didengar Apa sih kamu satut-satut Saya kira Saya kira Kita bukannya berkumpul disini untuk mendengarkan berdebatan kalian Oke Oke Kita akan beda ke Cibubur pak Lagipula rumahnya sangat kecil sekali Terus Mama, Papa, Erna sama Lydia gimana Lydia tidak termasuk dalam pembahasan kami ma Sesuai dengan pembicaraan saya dengan Haikal tadi Kami memutuskan untuk Berbagi tanggung jawab Ya Ibarat kata Berat sama dipikul ringan sama di jinjing Maksudnya Begini pak Karena kami belum mampu menyewakan rumah untuk Mama, Papa dan Erna Kami memutuskan Papa ikut saya ke Bandung Dan Mama sama Erna ikut Haikal Tega-teganya kalian Berbuat begini Anak-anak yang kita besarkan Dengan rezeki halal Tega membuat begini Memisahkan kita Orang tua mereka sendiri Kami pun tidak gembira dengan keputusan ini pak Hanya Mungkin ini jalan satu-satunya yang bisa kami tempuh Saya udah bilang sama Fadli Kenapa Mama, Papa sama Erna gak ikut semua sama kami Tapi Fadlinya keberatan Karena kami kan masih punya dua orang anak yang harus sekolah Padahal biaya sekolah sekarang kan sangat mahal Sementara Fadli kan cuma pegawai negeri jujur yang mengikuti jejak Papa Saya juga udah ngebahas sama Haikal Haikal juga keberatan Karena rumah kami di Cibubur itu kecil Jadi cuma tinggal sisa satu kamar untuk Mama sama Erna Ya kan? Ya Semuanya sudah selesai Saya mau istirahat di kamar Sama sekali tidak pernah terbayang Bahkan di mimpi paling buruk pun tidak pernah terlintas bahwa anak-anak yang kelihatan Yang kita sayangi Yang kita banggakan Akhirnya tegah memisahkan kita Menceraikan kita secara fisik Saya betul-betul merasa Ditusuk dari belakang oleh anak-anak saya Dan kamu jangan marah Ma Kalau saya bilang Saya amat sangat kecewa Oleh darah daging kita sendiri Papa Mama tidak mungkin marah atas kekecewaan Mas Sementara Mama sendiri kecewa Dan sangat kecewa Lebih daripada kecewa Karena ternyata anak-anak membalas air susu Mama dengan air tubap Selama ini Mama memohon Dan meminta Agar kita selalu hidup semati Bapak Tapi ternyata anak-anak kita sendiri Yang memisahkan kita Saya jadi ingat Ucapan orang bijak Dia bilang Anak-anak buruk Tidak dibesarkan Untuk menunggu sarang yang dibuatkan ibu bapaknya Begitu mereka bisa terbang Dan mampu mencari makan Mereka akan membangun sarang sendiri Biar anak-anak kita Membangun Sendiri kehidupan mereka Dan kita Kita akan mulai Membangun kembali kehidupan kita Dari awal Dari awal Akhirnya selesai skripsi gue Bet Bet Didi ya Ya Beti Apa sih Kasih gue selamat dong Ada apaan sih Selamat jenang cemput Kenapa sih Sini Nih Kenapa sih lu Ah gue tau Lu pasti dapet surat dari Arman ya Ya suara teman gue situ Nurba ya bukan 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 Ayo Apa kalo enggak Kalo enggak Lu dapet jadah Iya kan tuh Aduh bukan jodoh Bukan Terus apa dong Apa Skripsi gue udah tulang Tumpah lu Gue seneng banget Ada apaan sih ribu-ribu Skripsinya dia tulang ribu Gila Eh Tandanya gue sekarang harus nelfon Jakarta Nelfon nyokap-nyokap gue Gila lu Lid Gue salut banget sama lu Lu itu udah cantik ya Rim Tuh Terus pinter Terus satu lagi Lu itu dikejar banyak cowok-cowok Keren Itu dia Lid Aduh gue kapan ya Eh Tapi bentar dulu Lid Gue sebenernya tuh Tadi ngetuk pintu lu Karena lu Ah iya Lid Lu ditungguin Arman di bawah Arman Ya Rim ya Iya ya Iya iya Gue gak tau Iya Udah malem ngapain lu sih gue malus Iya Udah ya Lid Gak usah banyak Basah-basi Buruan Kebawah Kalian kasih tau kalo skripsi lu udah selesai Gih Gih gini Kalian gue nelfon kali ya Iya Gih buruan Ya udah deh Bentar нам Sangat lu Biarin saja Yuk kita anget Yuk Lidya, kamu ke Jakarta minggu depan deh. Jadi kita kan bisa bareng. Please. Lidya. Lidya. Papa, tahu enggak seperti apa yang saya rasakan sekarang? Calon Tuna Wisma. Bukan. Bukan itu. Mama merasa kita ini seperti kereta. Jangan lagi meluncur. Cepat, tanpa kendali. Sementara kita hanya bisa pasrah. Kita enggak bisa yang lain. Ya. Biar Mama yang ambil. Halo. Halo, Ma. Ini Lidya. Lidya. Ma, skripsi Lidya sudah selesai dan Lidya sudah minta izin untuk satu minggu. Jadi Lidya bisa ke Jakarta. Dan Mama tahu, nilai semester Lidya semua dapat A. Ma. Kok Mama diim aja? Lidya. Mama sama Papa minta kamu enggak usah ke Jakarta dulu, sayang. Kenapa, Ma? Apa Lidya bukan anak Mama sama Papa lagi? Bukan itu, sayang. Bukan itu, sayang. Bukan itu, Lidya. Kamu tetap anak Mama sama Papa. Kasih sayang, Mama sama Papa enggak akan pernah berubah untuk kamu, sayang. Terus, kenapa Lidya enggak boleh datang? Mama sepertinya menyembunyikan sesuatu. Apa yang terjadi di sana, Ma? Mama. Mama akan terus terang sama kamu, sayang. Kakak kamu, Haikel. Rencana akan pindah ke Cibubu dengan keluarganya. Dan kakak kamu, Fadli, tiba rencanakan pindah ke Bandung dan seluruh keluarganya, sayang. Rumah ini harus segera dikosongkan, nak. Mama sama Papa, sama Erna, itu semua harus segera keluar dari rumahnya, sayang. Cuma, sama Papa, sama Erna tinggal di mana, Jekat atau Bandung? Halo, sayang. Ini Papa. Ya. Keluarga kita telah terpecah. Rumah tangga yang Papa bangun, sekarang sudah hancur. Mama dan Papa terpaksa akan hidup terpisah. Karena Fadli hanya mau menampung Papa. Dan Haikel hanya mau menampung Mama dan Erna. Sedangkan kamu... Papa enggak perlu khawatir tentang saya, Pak. Kan Papa sudah mengirim saya untuk kuliah di sini agar saya bisa mandiri. 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk menempa diri saya, Pak. Saya berjanji. Saya berjanji bahwa saya akan bekerja dengan halal, Pak, supaya kita bisa hidup dalam satu atap lagi. Papa doain Lydia ya, Pak. Sayang. Doa Mama dan Papa selalu menyertai kamu. Tapi sekarang kamu harus konsentrasi ke kuliah kamu, ya. Begitu ada kesempatan, Papa akan ke Bandung. Mudah-mudahan satu dua hari ini. Ya. Terima kasih, Pak. Kan sayang, dengar. Angkap ini pada kecil dalam hidup kita. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, selamat malam, sayang. Selamat malam, Pak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih.